hai oke baik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oke jadi di video kali ini saya mau bercerita sedikit tentang pengalaman saya menggunakan kamera ini saya beli kamera ini ini sudah satu tahun setengah guys saya memakai kamera ini namun saya tidak pernah memakai untuk cek dari mic eksternal dari bawaan B Pro 5 Max 2 ini ya karena eh karena untuk kualitas mic dari bawaan dari kamera ini tuh jelek banget guys jadi kita harus memakai converter atau splitter untuk masuk ke sini karena ini lubangnya itu 2,5 dan 2,5 itu untuk splitter nya menuju ke 3,5 mililiter Oh kok mililiter guys milimeter jadi saya tidak pernah memakai ini saya selama ini untuk nge-vlog di jalan itu saya memakai untuk se audionya saya memakai smartphone ya memakai HP dan untuk edisi editingnya itu sangat-sangatlah susah sekali bosku jadi kita harus menyesuaikan isi dari video ini sama hasil record suara dari HP saya guys saya memakai untuk software ya untuk aplikasi untuk editingnya itu saya dulu memakai kinmaster setelah saya mengetahui kalau powerdirector lebih baik daripada kinmaster saya berpindah atau beralih atau selingkuh guys ke powerdirector jadi setelah saya pikir-pikir kalau saya terus-menerus memakai HP untuk record suara dari audio ke video ke video ini guys itu sangat menjengkelkan bosku jadi saya kemarin beli ini guys beli ini jadi tidak pakai mengapa itu namanya saya beli headset ya saya ambil untuk mic-nya nih harganya 28.000 jadi oke jadi saya beli untuk jacknya ini ukurannya kecil yang 2,5 mm jadi lebih bisa langsung masuk ke dalam sini guys ya bisa langsung masuk ke dalam sini jadi tidak usah pakai splitter ya karena untuk di kamera berikan atau di Bipro 5 ini untuk audionya kesalahannya bukan ada di mic bawaannya tapi ada di splitternya kalau tidak pakai splitter ini hasilnya lebih lumayan bagus daripada pakai splitter ya jadi saya pakai ini saya beli kemarin harganya 28.000 ini untuk jacknya kecil nggak seperti ini ya ini bisa kalian bandingkan untuk mic yang saya beli kemarin sama mic headset yang biasa nih guys kok nggak fokus bos woi 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 untuk ukurannya sangat beda ini headset biasa yang ini headset yang saya beli kemarin ukurannya kecil yang bisa langsung ditancapin ke kamera ini ukurannya yang ini 3,5 yang ini 2,5 mm kalau yang ini kita tancapin ke sini nggak bakalan muat ya saya pernah kepikiran mau ngemod ini lagi mau ngubah lubang ini ini menjadi 3,5 mililiter eh kok 5 mililiter lagi 5,3 koma lima milimeter Hai dan eh akhirnya saya beli ini ya gak sengaja sih kemarin beli ke toko aksesoris smartphone ya atau aksesoris HP ada headset ada kamera juga dan memori semuanya dan saya lihat ini guys tanpa sengaja saya beli ini tanpa sengaja saya beli ini yang ukuran 2,5 mililit mm ini saya beli dan saya juga ragu-ragu ya apakah bisa masuk suaranya langsung ke dalam kamera bat harus pakai splitter lagi ternyata tidak guys ternyata setelah saya coba masukin begini saya hidupin kameranya begini ini ya ini panjangnya kira-kira 1,5 meter ini belum saya buka ya bentar bos untuk micnya ada disini ya di lubang yang kecil ini guys kelihatan enggak enggak fokus kamera nih ada disini micnya disini sebelah sini dan kita ada klip juga disini buat taruh di helm atau enggak di masker atau enggak di baju ya nanti kalau nge-vlog dan ini ada headsetnya guys karena ini memang headset bukan mic ya nanti ini saya rencana mau potong disini satu dan nanti potong disini dua biar enggak terlalu ribet saya ambil yang ininya aja yang micnya aja ya nanti ya coba kita tes hasil suaranya ini kita rekam ya coba ya cek 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 Oke jadi inilah hasil suara dari mic yang saya beli kemarin ya ukurannya yang 20 eh kok 22,5 mm yang bukan 3,5 mm eh kok liter meter Oke jadi ini hasil video atau hasil audio dari mic eksternal mic headset lawas ya headset Nokia cek Blackberry tuh jacknya itu kecil semua guys jadi teman-teman yang menggunakan di Pro ae5 Max 2 ya saya saranin jangan nge-mod lagi untuk di lubang colokan mic eksternal dari bawaan di Pro nya lebih baik teman-teman beli headset atau kalau ada mic eksternal yang jacknya itu kecil ya yang ukuran 2,5 mm ada kucing bos jadi beginilah hasilnya tanpa splitter ya jadi kita enggak perlu ribet-ribet pakai spitter langsung ditancepin ke lubang port mic eksternal bawaan di Pro nya sendiri tanpa nge-mod lagi ke ukuran 3,5 mm guys jadi nanti bakalan saya coba di jalan ya pakai motor apakah noise nya banyak ya Pak dikit cuman nanti saya saya tutupin dulu pakai kain ya kalau telanjang begini telanjang begini nih lah kalau telanjang begitu pastinya noise nya bakalan banyak masuk cuman nanti saya akan kasih kain apa kapas gitu ya nanti dipasang ke mic nya ditutupin dan saya mau potong juga kabel headsetnya ini nanti habis ini dan mungkin segini saja ya teman-teman semuanya jangan lupa subscribe terima kasih udah menonton video ini Oke sampai jumpa di lain waktu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh